hai 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 oke selamat datang di channel gendut untung Hai lalu bagaimana kebar kawan semua mudah-mudahan sehat selalu Hai dalam kesempatan kali ini Hai saya akan coba membuat tutorial yaitu cara membuat inverter DC to AC 70 itu 750 Watt 750 Watt ya Hai dan Hai trafonya saya menggunakan bekas UPS ini Hai raku ya menggunakan bekas UPS Hai rupanya menggunakan bekas UPS caranya gimana caranya sangat mudah sekali Hai nyambung aja nih nih yang dari kabel-kabel ini terkirapu ini kabel merah yang kabel merah ini dapat CP yang biru ini 12 volt yang hitam 12 volt dari trafo ya terus yang ini dari aki ini dari aki Hai terus terus yang ke lampu to stop ya ke terminal ya ini ini lampu ini kita ambil yang merah sama hitam ini merah sama hitam terus ini yang ini ke hati ini sudah ada ceknya ini yang plus-plus ini hai 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 kemudian setelah disambung semua disambung ya ini disoldir hai 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 ini 12 volt ini 12 volt ini CP disambung semua terus yang ini dari aki yang hai 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 yang petis sama hitam itu dari aki terus kalau sudah selesai kita tinggal coba hai 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 coba pakai aki ya yang aki motor bisa juga bisa menyalakan kipas angin juga Hai terus nanti tandanya kalau sudah hidup ini ada lampu indikatornya ini disini nah ini lampu indikator ini nyala seperti juga bisa menyala nanti lampunya Hai Oke Hai kiranya cukup sekian dulu untuk memperlaku inverter di situasi ini yang 750 Watt Hai jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.